Kenyataan pahit yang kedua Akidah Asyairah Murni Dibangun Di atas akal Akal Ada pun pendalilan Ada pun pendalilan dengan Dengan Al-Quran Dan as-sunnah Dan sunnah Hanya Sekedar penguat aja Karenanya Mereka punya kaedah 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 mereka Yang disebut dengan Al-Qunul Kuli Al-Qunul Al-Quli Yang disambilkan oleh Al-Razi Dalam beberapa bukunya Seperti dalam Kitabnya Muhasal Afkar Dan yang lainnya Al-Matalib Al-Aliya Undang-undang komprehensif Undang-undang umum Iaitu apa Taqdimu Al-Aqal Al-Nakal Mendahulukan Dahulukan Akal Daripada Dalil Ada pun Akidah salaf Dibangun Dalil Akal Tunduk kepada Dalil Bukan sebaliknya Dan ini adalah Warisan dari Mu'tazilah Warisan dari Mu'tazilah Oleh karenanya Taqdimu Al-Aqal Al-Nakal Dibahas secara detail Juga oleh Al-Qadhi Abdul Jebbar Tokoh Mu'tazilah Dalam Kitabnya Syarah Al-Usulul Al-Khumsah Bagaimana beliau Mentakrir Menjelaskan bahwasannya Kalau Akal Berhentangan Dengan dalil Maka yang Dibatukan adalah Akal Saya bacakan Perkataan Misalnya Al-Razi Dalam kitabnya Ma'alim Usuluddin Beliau berkata Setelah beliau Menyebutkan Sepuluh perkara Yang beliau Menjelaskan Dalil-dalil Al-Quran Maupun Sunnah Gara-gara Sepuluh perkara Tersebut Maka Hanya memberikan Faedah persangkaan Zonni Bukan keyakinan Beliau berkata Wa'idha thabatahada Kalau tetap Perkara ini Bahwasannya Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Penunjukannya Kepastiannya Hanyalah persangkaan Tidak pasti Maka nampak Jelas bahwasannya Dalil-dalil Nakal Yaitu Al-Quran dan Sunnah Hanyalah Zonniyah Zonniyah itu Dugaan Tidak pasti Ada pun Dalil-dalil Akal Itu yang pasti Itu yang apa? Pasti Maka Yang zon Tidak bisa Melawan yang Pasti Jadi Dalil Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh Dilawan dengan Akal Karena akal itu Suatu yang Pasti Disini dia mendahulukan Akal daripada Dalil Kemudian beliau Berkata lagi Dalam kitabnya Nihatul Ukul Beliau berkata Maka Kesimpulan dari Apa yang telah kami Sebutkan Maka dalil-dalil Nakal Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh Dijadikan Pegangan Dalam masalah Akidah Berkata Dibilang Dibilang Makanya Dalil-dalil Nakal Yaitu Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh dijadikan Tamasuk biha Tidak boleh dijadikan Pegangan Untuk masalah-masalah Ilmiah Maksudnya Masalah-masalah Akidah Bahkan Al-Amidi Dalam kitabnya Abkarul Afkar Beliau mengkritik Orang yang berdalil Dengan Al-Quran dan Sunnah Beliau mengkritik Orang yang berdalil Dengan Al-Quran dan Sunnah Dalam menetapkan Sifat-sifat As-sama wal-basar Apa kata beliau Dan terkadang Bisa jadi Sebagian Teman-teman Kita Yaitu para ulama Asyairah Mereka Condong kepada Menetapkan Sifat mendengar Dan melihat Bagi Allah Dengan Zahir daripada Dalil-dalil yang datang Dalam Al-Quran dan Sunnah Kemudian beliau katakan Wahiyya goyiru Mufidatin lilyakin Padahal Dalil tersebut Tidak memberikan Keyakinan Dia dikritik ini Kenapa Intipada Al-Quran Sunnah dalam Masalah Akidah Padahal Al-Quran dan Sunnah Tidak memberikan Keyakinan Dan tidak bisa Keluar Al-Quran dan Sunnah Dari hanya Persangkaan dan Dugaan Berpegang teguh Dengan dalil-dalil Yang kondisinya Seperti ini Yang hanya Sekedar memberikan Persangkaan Tidak yakin Dalam menetapkan Sifat-sifat Nafsiyah Sifat-sifat Allah Sementara harus Dijadikan Perkara yang yakin Maka Tidak boleh Kata dia tidak Boleh Tidak boleh Berdiri Al-Quran dan Sunnah Untuk perkara yang Apa Yang yakin Faham Itu bayangkan Bayangkan Orang berdiri Al-Quran dan Sunnah Diprotes Kenapa Karena Al-Quran dan Sunnah Hanya Zon Hanya Zon persangkaan Ada pun Akal Pasti Akalnya Akalnya Sopo Taib Kesalahan mereka Kita Bantahan secara singkat Bantahan Pertama Mereka salah Salah dalam dua hal Pertama Menjadikan Akal Sebagai Sebagai dalil Padahal Akal Bermacam-macam Akal Bertingkat-tingkat Ya Akal bertingkat-tingkat Kalau kita Menjadikan Akal Sebagai dalil Akal siapa Yang menjadi apa Dalil Taib Akalnya Asyairah Akalnya Jahmiah Akalnya Mu'tazilah Akalnya Maturidiyah Akalnya Kulabiyah Mereka Saja Semua Pakai Akal Mereka Berselisih Ya atau Tidak Asyairah Akalnya Asyairah Mutaqaddiminkah Asyairah Mutaakhirin Asyairah Mutaakhirin Juga Berselisih Akalnya Siapa Yang Mau Dipakai Seandainya Akal Cuma Satu Model Silahkan Berdalil Dengan Akal 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 Ternyata Akal Bertingkat-tingkat Gimana Anda Menjadikan Akidah Anda Dibangun Di atas Akal Akal Yang penuh Dengan Kekurangan Yang Bertingkat-tingkat Menurut Anda Tidak Masuk Akal Menurut Kita Masuk Akal Contoh Anda Mengatakan Allah Di atas Tidak Masuk Akal Menurut Kita Masuk Akal Apa Susah Yang Jadi Patokan Akal 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 Ente Faham Siapa Bilang Akal Ente Lebih Panik Daripada Saya Kita Pernah Coba IQ Akal Siapa Kemudian Makanya Kata Imam Malik Rahim Allah Ya Layta Syi'ri Bi Az Bi 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 Aklin Yuzan Kitab Sunnah Dengan Akal Siapa Mau Ditimbang Al-Quran Apa Dan Sunnah Ya Sehingga Jahmiyah Apa lagi Mu'tazilah Asyairah Maturidiyah Semua Berdalil Dengan Akal Tapi Mereka Berselisi Yang kedua Mereka Salah Dalam Menjadikan Akal Falasifah Sebagai Patokan Jadi Kalau Seandainya Kita Setuju Dengan Antum Pakai Akal Ya Sudah Saya Tidak Mau Pakai Akal Falasifah Saya Mau Pakai Akal Sahabat Kenapa Harus Pakai Akal Falasifah Faham Sementara Kalian Menjadikan Akalnya Falasifah Sebagai Patokan Faham Jadi Mereka Salah Dalam Dua Hal Dan Ini Hanyalah Warisan Dari Mu'tazilah Ini Kenyataan Pahit Bahwasannya Ternyata Agama Mereka Dibangun Di Atas Akal Bagaimana Kita Beragama Dibangun Di Atas Akal Dibangun